Yo guys, jadi gue hari ini mau nyobain challenge dari explain 10 mobile ini, ini dari agent fire, flying a traffic pattern down to Innsbruck airport, you hit a bit of snake, can you get down to safety, gunakan pesawat Cessna 172 share apa-apa, jadi kalau kita nyobain challenge ini, kita harus memiliki pesawat yang udah dibeli atau free nya itu dari bawaannya, pesawat Cessna udah bawaannya bisa dipakai, misalkan kalau mau pakai Airbus, Avanti, atau pesawat apapun lainnya, ya kalian harus beli dulu, harus subscribe-nya dulu, harus beli langganan dulu ya untuk pembelian pesawatnya, nah ini kita mau nyobain yang free-free aja dulu, yang alias yang gratisan, alias yang gretongan, karena kita low budget, nah oke, kita udah masuk di gamenya, cekin dulu volumenya, let's circle round for a landing here at lowe, oke, oke, kita kasih, kita harus ikutin traffic pattern ini ya, ini, ini, aduh, kita harus masuk ke yang hijau-jauh ini nih, ini tuh namanya, apa looping ya, looping, apa-apa, nah, itu udah ada jalurnya, kita disuruh untuk ngikutin jalur ini, dan kemudian kita, oke, do you smell that? is that smoke? alright, i can smell, but i can sound that, wuh, cockpit mulai gelap, wuh, i see fire coming from the engine, get this thing on the ground now, alright, where is the underground? itu, itu bandara bukan ya, gue harus landing kemana ini coy, gue harus landing kemana, kita punya waktu 50 detik untuk landing, mayday mayday mayday, we just get engine fire, la foto fast, and we need to land, flaps, full, where is it, oh, mayday 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 mayday, thirty second, we have 30 second, oh, kita baru saja bergantung hari 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 kita baru saja kehilangan saya tidak bisa melihat ranaway saya tidak bisa melihat apa-apa di sini dimana ranaway dimana ranaway jadi skenario nya tadi kita engine fire pas kita ikutin loop tadi ikut looping apa yang ijo-ijo tadi ya traffic patternnya ternyata kita kedapatan smoke on the cockpit ya itu berakibat dari engine nya katanya engine fire setelah engine fire kita punya waktu 1 menit coba kita short landing dah ganti lah tadi agak-agak susah ya karena tadi pas udah smoke nya udah muncul terus tiba-tiba kokpit nya gelap dan kita disuruh landing ke towi tadi apa kemana ke lowi tapi kita runway nya aja gak kelihatan terus kita lihat ketinggian nya tadi masih berapa kita mau masuk ke 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 base leg tadi tiba-tiba pesawatnya masih tinggi kan disuruh nururin flaps malah ngangkat mungkin aneh nah kita nyobain short landing aja ya oke 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 eee the stuff with traffic chest9172 siar apa apa preparing to enter done in oke chest9 this is baron di runway to minor i seni runway 29 okay oh in itu tuh oke, copy baron officiate we head up will divert to land all the way to 0 kecasat ini lagi hujan deras dan kita disuruh short landing alias landing di landasan pendek sudah, reduce speed kita di ketinggian 2000 feet tapi runaway nya belum inside ya walaupun disana ada petunjuk gua gak bisa ngeliat persis runaway nya kayak gimana loh keliatan loh asli lah who is our speed indicator frozen? seperti ini katanya frozen beku we are going to have to fly this landing by feel alone and grip oke feeling aja katanya mana yang dikatakan speednya freezing oh iya dia masih di speednya 100 knots ya freeze disitu itu karena mungkin pitot tube nya beku ya kenapa gak nyalain pitot tube udah juga di familiar lagi casenya dimana pitot tube kita udah waktunya tuin versi ya tuh left stand oke kita udah makin dekat ke runaway sementara kita mengalami kerusakan di indikator airspeed suspeknya tadi mungkin frozen di pitotnya karena lagi hujan kayak gini sementara pitot tube nya gak berfungsi jadi kita akan mengandalkan feeling aja untuk landingnya tidak tahu di kecepatan berapa yang penting kita harus merasa-rasakan aja ya by feeling alone oke kita udah masuk di ketinggian 800 feet sudah makin dekat runaway nya runaway inside maybe flaps 10 ya flaps 10 dulu tuh kalau chestnya terasa banget kalau flapsnya udah diturunin mouse nya merasa langsung up oke kita runaway inside speednya gak tahu ini angin juga dari depan loh 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 bentar bentar kayaknya kita selalu runaway dah angin 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 sebelah sini kita harus turn left and then join iya 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 tab stil aja deh tab stil aja deh tab stil itu dia runaway nya tapi kita gak 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 lurus tersebanyak repotan karena angin nya juga stabil inwin dari mana Oke kita memaksainya di on the way to niner, on the way to niner, go to land, margin brush, tidak bisa kita lakukan hanyalah konsentrasi dan berharap landing dengan selamat, ini kita karena headwind, jadi kayak ngambang gitu ya, gue udah zero nih harusnya, udah ditutup, kita jadi ngambang gini bro, oke, touch down, oke, hitting, on the way close, ya, no, landing performance ya, no bro bro, heren juga gue, tadi kita udah udah nurutin ya, apa emang tadi ada runway juga yang arahnya tadi ya, tapi kok kayak nggak ada gitu, berarti tadi salah runway deh, tapi bener lah tadi disuruh landing di runway to niner, gue kalo udah kayak gini suka penasaran pengen berhasil landingnya gitu, kita coba lagi ya, sekali lagi, kita coba sekali lagi deh, tuh ketujuhnya ngarahin ke situ, oke buat turutin, buat turutin, jarunya ngejutin disitu, si open full power dulu aja deh, saat ini indikator airspeednya masih jalan normal, nah, tadi skenario nya, indikator airspeed bermasalah, kalo yang belum ditau, indikator airspeednya ini ada di paling pojok kiri atas ya, sekarang menunjukkan 140 knots, nah, ya, is our screen indikator frozen, yes, alright, all indicator is frozen, we are going to fly, this loading right here line, oke gue mau merasakan, feeling, saat ini gue mau reduce throttle nya, sesuai urutan dari sebelah kiri kita baca itu kemudian ada kemudian ada kemudian ada kompas kemudian ada kemudian ada disini juga ada kompas lagi ini ada vertikal speed dan kalau gitu gue mau coba lurusin dari arah sini ya sepertinya benar disitu ada renouin tadi instruksinya gak ada lagi nih gak salah baca jadi renouin itu main indikator yang lain sementara masih aman normal kita di ketinggian 1000 feet turun ke 900 angin dari depan headwind dengan curah hujan yang cukup tinggi jadi pesawat terdorong mundur malah kita saling berlawanan penyanyi lumayan cukup pencang bikin goyang-goyang oke itu tanda panahnya kan disitu ya apa gue harus landing disitu coba-coba-coba gue belum paham skenario sebelumnya sih mungkin kita tambah dulu nih troto kita tambah power dikit karena angin yang cukup pencang sementara yang dikata respirasi present kita gak tau kita lagi dibada di speed berapa hmm ultra noy oke 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 i can see the noy oke 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 lebih proteksi ya sih ini mau coba lagi disini oke ini udah di ujung kita bisa kita bisa kita bisa kita bisa kita bisa kita gak bisa tetap gak bisa kan robos jauh nah kita bisa dikesempatan take off lagi we knew it oh sh** we made it so farnya 20% aneh 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 ya guys kalian kalian bisa nifatkan challenge ini gue tantang kalian juga untuk landing untuk this hot landing ini aku sampai jumpa kembali kemudian juga terima kasih terima kasih Terima kasih.